Oh dituang berarti bukan di itunya ya dipindah aja ya pindah jaring nih jadi ikan setelah diambil dari kolam terus dibawa ke area penyortiran kita coba lihat bagaimana ikan itu disortir di penampungan ini jadi yang disortir yang mau dijual ukuran berapa aja pak 10-6 itu namanya daging di atas 6 PS di bawah di bawah ya yang sekilo 345 gitu ya ini PS namanya nih jadi oversize namanya udah yang dateng ya Oh pembelinya dateng biasanya sama ibunya ada semua ketinggalan Oh gitu ini tadi diambil dari kolam dengan gerobak sekarang disortir Bu apa kabar Bu ketemu lagi ya Pak Aduh ketemu aja sekarang nih pedagang jam 11 sudah dateng nih ha pagi-pagi ya lele lagi laku keras nih Bu Alhamdulillah ya berarti tiap hari iya bagaimana Bu ambilnya berarti sekali ya ini pedagang ikan dari Bogor ya Bu ya jam segini udah dateng nih memang memang bisa jual BS Bu Oh kirain daging doang biasanya CBS nggak bisa apa kabar Pak hahaha Aduh saya lupa namanya Pak siapa ya Oh Pak Dede nih salah satu pedagang yang ada di Bogor nih ini sama ibunya terus nih kalau apa belanja lele nih dikawal terus ya Bu enggak bisa lepas ya Nah nih wah nyortirnya pakai tangan aja terampil begitu ya wah hahaha 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 oh iya 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 jadi ini nyortirnya pakai tangan aja nih sehari bisa berapa tahun dua tahun bisa tahun setengah tahun setengah ya itu tangannya nggak pakai kaos hahaha 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 dikanya dipegang diembain dah oke kalau saya pegang itu udah Nggak diembai hahaha 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 Hai jadi ke Iya ya pasrah Biasa Jadi dari kolam diangkut ke sini Di sini disortir dibagi menjadi Tiga ukuran ya Jadi pertama ukuran daging Sekilo 6 sampai 10 Terus BS ya Dari BS itu Ukuran 3 sampai 5 Kembali ke bawah Baru palang Palang di bawah 10 Palang kenapa gak dijual Gak ada yang beli Oh gitu ya Kalau palang ditanam berapa hari lagi Baru bisa dipanen Sebulan ya Mantap sebulan tuh Udah habis nih Oh jadi ngambil lagi Oh Habis guys ya Kita harus ngambil lagi di kolam Nah kita ke kolam lagi nih Karena Habis ini di Di pangkalannya habis Jadi kita ambil lagi di Lokasi kolam Lihat nih kolamnya nih Banyak disini ada kolamnya Sekitar 100 ya 100 petak ada ya Ada 100 petak kolam tanah nih Nah ini kolamnya kita akan jaring lagi Karena tadi kurang Kurang atau kalau gak jaring ya Nah cukup Kurang gak Hah Punggu punggungannya gak disini lagi Situ lagi Ini kenapa gak Ini udah belum Belum ya Ini karena kurang Nanti kita Mau jaring lagi nih Di kolam ini guys Jadi perkiraan ini kan Mungkin ada stone lebih ya Ini kita akan lihat Bagaimana lele itu Di jaring Jadi saat ini Cara panen ikan lele Di daerah parung Sudah ada Mulai berubah Yaitu dengan cara di jaring Karena lebih efisien Dan ikannya akan Lebih baik Kondisi air Nanti akan disurutkan Pada saat Ikan tinggal sedikit Nah begini nih Cara jaring ikan lele Oh itu jarungnya Ngantong ya Oh iya Jaring ini bentuknya Ngantong nih Jadi ada di bagian tengah Yang berbentuk kantong Nanti ikan itu akan Masuk ke situ tuh Itu dikasih pelet Bang Udin Kasih pelet Iya Pengawatan Bang Udin tuh Hah Oh punya kontek Nah nih Sekali jaring ini Kira-kira kena berapa Ada lima kintal Setan ada Bisa Hebat ya Kalau pasti setan lebih ya Setan setengah Mengukurannya Ukuran jaringnya Oh Nah ini cara jaringnya Begini nih Jadi ini jaring ini Bentuknya Ngantong ya Di bawahnya ada Timbal Ada timah Ada timahnya Tuh lihat Itu disana ada kantongnya Jadi nantikan itu akan Berkumpul disana tuh Nah jadi harus Timbalnya harus mepet ke Tembok nih Supaya ikannya tuh Bisa dikumpulkan di dalam kantongnya tuh Baru dia keluar tuh Terus mindahnya Dari ujung Nah ini kena nih Jadi kan sudah dalam di kantong Hah Nggak usah dipindah Oh ini diperindah Berarti kan dari ujungnya kan Ujungnya ada talinya ya Jadi dari ujung itu nanti ada talinya Oh Tuh 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 ikannya tuh Nah ini Oh dituang Berarti bukan di itunya ya Dipindah aja ya Dipindah jaring nih Oh gitu tuh caranya guys Sederhana ya Kita tinggal tarik ke ujung Tinggal kita timbang Nah ini tinggal nanti ditimbang nih Oh banyak sampah Tuh ikannya tuh Jadi ini Cara panen dengan jaring Lebih efeksif ya Kalau dikeringin mah lama ya Ikannya kejemur Terus lemes ya Nah jadi sekarang di parung tuh Berubah kalau tempoh hari tuh Disedot Sekarang udah berapa lama nih Pak jaring udah lama Belum ya Setahun ada Setahun lebih Setahun lebih Dulu kan disedot tuh Yang ngajarin gini siapa Ketemu caranya Ketemu edek lah Ketemu edek Nah ini Kalau panen dengan jaring Ternyata lebih efektif Lebih cepat Lebih praktis Lebih praktis Jadi kalau panen 2 ton 2 jam Ngambil udah selesai tuh Kalau di Sedot Agak kelamaan Ini kalau penuh Ada sekintal Ada ya Ini yang bawa sendiri Gak mati nih Kagak Kagak Gak kan Prosesnya cepet pak Pada cepet ya Tutup tuh ya Ya Oke Ada 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 selamat menikmati jadi sekali jaringan seton itu bisa kalau ada ikannya ya sejaring seton dapat ya sejaringan itu kalau ikannya pas penuh dapat satu ton ya selamat menikmati ini rawatan siapa kolam nih kontek oh ini sama nih kontek juga ini kolamnya nih sama jadi atasnya dikasih tanaman eceng gondok nih fungsinya apa itu eceng gondok racun jadi kematian berkurang gak jadi itu eceng-enceng gondok itu sengaja ditanamin guys supaya menyerap racun-racun yang ada di air baik itu laporan saya dari kolam di kampung apa namanya hambulu ya desa apa desa Tegal kecamatan Kemang Kabupaten Bogor proses pemanenan ikan lele menggunakan jaring semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi petanikan di Indonesia sampai jumpa dengan video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati